Ratusan imigran asal Rohinya Myanmar untuk kedua kalinya terdampar di Aceh. Para imigran nekat melompat dan berenang ke daratan saat kapal mereka alami mati mesin. Inilah kondisi ratusan imigran pengungsi asal Rohinya Myanmar yang terdampar di pantai Ujong Pilaweng, kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi Aceh. Diduga para imigran terdampar lantaran kapal yang mereka tumpangi alami mati mesin. Setelah terombang ambing di laut selama tiga hari, mereka pun lompat dan berenang ke daratan. Melihat hal itu, pemerintah daerah sempat menampung para imigran di sekolah SMPN 2 Muara III untuk sementara waktu. Salah seorang warga Rohinya mengaku mereka sengaja kabur dari kem pengungsian di Bangladesh dengan tujuan negara Indonesia karena ingin memiliki hidup yang damai lantaran di negara asal mereka kerap terjadi konflik. Sementara tadi, totalnya sekitar 185 orang. Domina perempuan. Domina perempuan. Katanya mereka ingin mendapatkan... Suaka. Sebenarnya bukan, kehidupan yang aman, katanya yang begitu bisa mendapatkan pendidikan di sini. Selain di sekolah, para imigran juga ditampung di Musola. Saat pertama kali tiba di daratan, para imigran dibantu masyarakat untuk ditampung di Musola. Warga setempat juga membantu memberikan infus kepada para imigran lantaran alami gehidrasi. Bukan untuk pertama kali, para imigran asal Rohinya ini, sudah kedua kalinya terdampar di Aceh. Dari PD Aceh, Jamal Pangwa Anyus melaporkan.